hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh share lagi ya teman-teman kegiatan aku kegiatan seorang ibu rumah tangga yang hidup desa dan hidup sederhana kali ini lagi-lagi aku mau share lagi aktivitas aku hari dengan kegiatan yang sama kegiatan di rumah yang sangat sederhana ya teman-teman dan itu aku mau juju piring dulu sebelum beraktivitas yang lain gimana teman-teman semua kabarnya semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat toyo baik-baik saja dimanapun bunda bundi berada yang baru mampir di channel aku yang baru bergabung aku cekin selamat datang lah ya selamat bergabung selamat berkunjung salam kenal ya bunda bundi aku adalah seorang ibu rumah tangga yang punya satu anak tinggalnya di Sumatera Selatan tepatnya di Kabupaten Oku Timur teman-teman semua dari mana nih boleh komen-komen ya siapa tahu jadi saudara gitu ya jauh serasa saudara bunda-bundi ya pokoknya buat teman-teman ku semuanya yang baru mampir di channel aku yang baru bergabung aku ucapin pokoknya terima kasih banyak ya semoga kalian semua terhibur nonton videonya kalau ngomong-ngomong tentang cuci piring tuh enggak ada habisnya ya bun pasti ada aja gitu ya cucu yang piring tapi kadang inilah yang membuat aku tuh semangat untuk ngonten karena apa ya karena ada kerjaan gitu ya karena semuanya bersih cepat dicuci kayak gitu aku tuh mau ngonten itu jadi mager males gitu ya nah teman-teman denger ya ini tuh ada suara toke toke ini aku dhabinya di malam hari sekitar jam berapa ya 10 teman-teman aku sambil ngerbus air aku nggak apa-apa lah ya sambil ditemenin sama tekek gitu ya sambil nungguin anak tidur gitu karena suami belum pulang teman-teman jadi udah aku mending dabbing aja dan alhamdulillahnya videonya udah ada yang di edit gitu ya jadinya nggak terlalu yang mager-mager parah gitu teman-teman kalau lagi mager parah belum ngedit belum diapapain videonya mana panjang gitu ya jadi ngerasa mager duluan gitu ya mau dabbing gitu padahal kalau udah dabbing rotos kemana aja gitu ya videonya eh ngomongnya maksudnya dabbingnya gitu teman-teman oh iya teman-teman pemula ataupun yang sekarang lagi berjuang untuk mencari 1k dan 4k gimana masih semangat ataupun udah pada kendor hayo tetap semangat bunda-bundi ya jadikan semua ini tuh hobi aja gitu kayak aku gitu teman-teman kalau aku pas mungkin aku orangnya nggak apa ya nggak mikir yaudahlah ya gitu pasti udah males lah ya teman-teman karena kan view aku sekarang nggak stabil lagi gitu ya udah nggak kayak kalau dulu itu udah ribuan gitu teman-teman aku juga nggak tahu itu penyebabnya apa aku nggak tahu banget lah pokoknya sekarang aku intinya upload aja dan memberikan semangat buat bundi-bundi semuanya yang masih nonton video aku ternyata masih banyak banget yang nonton video aku itu yang penonton lama banget dan apa udah lama nggak nonton katanya dan baru mampir lagi ternyata ada gitu ya mungkin ada kesibuan lain ataupun mungkin kalah sama anaknya gitu ya HPnya ya pokoknya teman-teman ku semuanya jangan lupain aku lah ya karena teman-teman semua itu jadi saksi perjalanan aku lah ya dari rumah aku yang masih batak gitu ya sampai sekarang ini yang udah aku punya dapur tapi ini tuh menurut mungkin menurut sebagian orang itu apalah ya lebay cuman kayak gitu aja tapi ini menurut aku sangat-sangat yang harus aku banggakan gitu teman-teman maksudnya bangga dengan diri aku sendiri gitu teman-teman ya karena sedikit demi sedikit ini adalah juga hasil dari aku nge-youtube ini ataupun main youtube ini walaupun duitnya kadang dari duit endorse ataupun yang lain gitu teman-teman ya oke seperti biasanya disini setel cuci piring dibersihkan untuk sinknya dibersih-bersihkan digosok-gosok seperti ini biar bersih kembali gitu teman-teman ya dan alhamdulillahnya teman-teman kemarin itu ada orderan gitu ya risol sama dadar gulung jadi ini pak suami aku suruh macai kelapa ngupas-ngupas kelapa gitu ya ini kelapanya yang diambil dari tempat mamaku ini tuh sekitar jam berapa ya masih sekitar jam pokoknya entah pagi kalau gak salah ya teman-teman tapi nanti aku mau porutnya itu di sore hari aja gitu ini di belakang rumah aku dan kebetulan suami aku hari ini libur gitu dan alhamdulillah ya teman-teman pokoknya disyukurin aja apa yang Allah berikan kepada kita hari ini apalagi kita masih diberikan kesehatan bisa menghirup udara yang segar gitu ya intinya saling mengingatkan aja teman-teman kadang juga manusia tuh sering ngeluh gitu ya wajar kadang aku juga gak sadar ngeluh terus ya bun ya kadang wisdike iki pengen sengkai, wisdike kai pengen sengkui lah ya kayak gitu lah ya manusia manus-menus kakeyan duso menung so, manus-menus kakeyan duso jarene wong jowo ya bun ya iki di belakang rumah aku tuh memang banyak rumputnya aku tuh belum sempet ngebersihinnya bunda-bundi karena kalau dibersihin ya debunya itu loh yang gak tahan itu aku bilang sama pak suami suruh ngampihin ininya ngampihin apa ya suruh jangan dibuang gitu ya untuk air kelapanya jare pak suami yoyo tau yoyo aku yoyo mudeng jarene ya Allah nah yoyo sapa ngerti yobun morodi gua banyu ini kan yoyo eman padahal ini kan suweger banget apa lagi dikasih es yoyo es batu apa mana dikasih apa kelapanya dikasih gula waduh enak tenan apalagi cuacanya sekarang lagi panas-panas air kelapa ini buahnya banget manfaatnya yobun dan salah satunya menetralisis menetralisasi ya betah ya pokoknya mbo lah ya si tukang ngombeni obat terus raleren ya ngombeo kelapa banyu kambel ben gak terlalu yobun ya ben luntur-luntur mbohopone sih luntur ya kayak gitulah ya aku juga suwe neng banget apalagi adik dinda bunda-bundi ya adik dinda tuh seneng banget sama air kelapa entah itu dingin atau enggak yang penting gitu air kelapa wes suwe neng banget kadang sampai kelapanya wes tuwo kelapa wes tuwo itu dipek ya sama adik dinda untuk airnya diminum juga yobun ya gak tau lah ya kok sesuka itu gitu dan setelah pak suami ini lanjut untuk ngepas kelapa karena aku suruh ngepas kelapa 4 atau berapa lumayan lah ya banyak ini aku mau cuci baju seperti biasanya temen-temen lagi ngapain kegiatannya hari ini semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya dan tetap baik-baik saja dimanapun temen-temen semua berada lanjut aku mau bongkar belanjaan aku yang dari warung tadi ini tuh aku belanjanya tadi habis berapa ya 100 ribuan kalau enggak salah ya ini aku ada tepung tapioka 2 kemudian gula 1 kg disini aku juga ada beli tepung Mila ataupun tepung tapioka merk Mila 2 kg telurnya 5000 dan sebenarnya tadi aku kepengen ya temen-temen bikin video di warungnya tapi ya udah lah ya kayak ribu aja gitu enggak jadi beli ininya apa cabai merah banyak cabai merah yang besar gitu itu aku boleh 5 ribu yang kecilnya juga 6 ribu kemudian bawang merah sama bawang putih 10 ribu 10 ribu udah dapat 1 per 4 yang bawang putih setengah kilo untuk bawang merahnya ada kentang berapa ya tadi 17 ribu pokoknya 1 kilo kurang gitu dan ini ada gula merahnya seberapa 1 per 4 atau berapa pokoknya 5 ribu ya temen-temen teman-temen kemudian ada ketumbar merica gitu ya dan ini sebenarnya video ini harus tayang sebelum video aku bikin bakso tapi yaudahlah ya nggak apa-apa kemudian aku juga ada beli vanili 2 ribu dan ini ada wortelnya aku belinya 1 kilo atau berapa ya eh 10 ribu kalau nggak salah dapat segini ya temen-temen sekarang apa-apa mahal gitu ya padahal dulu kentang cuma 12 ribu 13 ribu sekarang kok ya Allah 20 ribu mentoyo dan ini aku mau jumur nasi sisa yobun selamat menikmati sayang banget kan cuaca yang kuwanas banget ada sisa nasi nggak dijemur itu juga bisa dibuat cemilan sehari-hari buat ini jipang juga bisa yobun ya buat dikasih ini ya digoreng terus dikasih reko aja udah enak temen-temen dan oke setelah aku jumur-jumur si nasinya tadi juga temen-temen lihat sendiri kan cuacanya gimana kuwanaspol ya mentereng pokoknya ya dan lanjut mau sapu-sapu di belakang rumah di belakang di dapurnya ya Masya Allah itu kelapanya juga udah selesai untuk pak suami ngupasnya gitu temen-temen dan lanjut disini setelah aku nyapu-nyapu aku lanjutin untuk ngebilas pakai ini udah dicuci tadi adik adik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk video bikin risal sama dadar gulunya besok kali ya temen-temen ya habis video ini kalau nggak salah insya Allah lanjut mau sapu-sapu di bagian ruang tengah seperti biasanya lah ya pokoknya beberes sambil disambil-sambil gitu terima kasih terima kasih banyak yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata yang tidak disengaja gitu ya temen-temen sampai ketemu lagi pokoknya di video video yang selanjutnya terima kasih yang udah nemenin aku dari awal sampai akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Terima kasih.